Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Honglun Basuki Langeng Halo Sobat Sepan Santos TV Bersama saya Rata Andriya Di Sepan Santos Media Kali ini kita akan meliput serunya kegiatan Yang dilaksanakan oleh OSIS SMP Negeri 1 Tosari Kegiatan apa itu? Ini dia serunya demokrasi memilihan ketua dan wakil ketua Periode 2022-2023 Nah sebelum kita melihat serunya kegiatan Yuk kita ngobrol dulu dengan para calon Yuk Nah calon pertama dulu nih Nah dengan kakak siapa ini? Kenalin dulu dong Perkenalkan nama saya Jezita Dunitian dari kelas 8C Perkenalkan nama saya Pandia John L.F.D. dari kelas 7A Aku mau tanyain beberapa pertanyaan nih Kira-kira kenapa kalian mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Untuk saya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS Karena ingin bergaul dan beradaptasi dengan pengurus lainnya dan menjadi koordinator semua kegiatan sekolah Kalau saya memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah Pertanyaan kedua Harapan ke depan untuk OSIS ini bagaimana? Kira-kira Harapan ke depannya Saya bisa meningkatkan kedisiplinan pribadi dan siswa lainnya Untuk meningkatkan kedisiplinan yang lain Contohnya yang pertama Membawa siapa pada tempatnya Yang kedua tidak telah jam pelajaran atau jam apel pagi atau pada hari Senin dimulai Oke Visi misi kalian apa nih? Terbentuknya siswa yang terdas, kreatif, berprestasi, dan berahlah mulia Oke itu tadi dari calon pertama atau pasangan pertama Yuk kita menuju ke calon kedua atau pasangan kedua Nah kita udah dengar calon atau peserta kedua nih Dari dengan kakak siapa ya nama Perkenalkan nama saya disangka Saya dari kelas 8 Perkenalkan nama saya Tumai Putra Pratama dari kelas 7A Kami punya beberapa pertanyaan untuk mengatakan ini Kira-kira kenapa kalian mencualokan ini sebagai kedua dan sebagai sekolah OSIS ini? Karena untuk meningkatkan dan mengembangkan sekolah Sekolah Kita ingin tahu dong visi-visi kalian Visi merawat dan menjaga lingkungan SMP 1 Tosari Menjadi lingkungan yang bersih, berprestasi dengan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa Menjadi organisasi OSIS sebagai tempat untuk mengembangkan kontensi Serta menjadikan inspirasi bagi siswa-siswi negeri 1 Tosari Nah kita udah dengan peserta atau calon ketiga nih Kenalin namanya dulu dong kakak-kakak Perkenalkan nama saya Slavalan Aulia dari 8G Dan saya Fika Natalia Nisytialing Cahiani dari Tijuci Kita mau pertanyaan beberapa pertanyaan ini Kira-kira kenapa kalian mencualokan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Tujuan kita untuk belajar berprestasi dan juga berorganisasi Lewat organisasi yang ada di SMP 1 Tosari Dan bisa menjadi dan membanggakan SMP 1 Tosari Kami ingin tahu visi-misinya dong Visi menjadi OSIS sebagai saranan penyampangan kira-kira Kira-kira-kira dan apresiasi Misi 1 Meningkatkan kedisiplinan mengenai kebersihan sekolah dan mengaktifkan kegiatan ekstra kulikuler di sekolah Misi 2 Menjalani hubungan harmonis antar seluruh anggota sekolah Misi 3 Menjadi siswa atau siswi yang kreatif, disiplin tinggi, pintar, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Oke, makasih kakak Semoga berhasil ya Nah itu tadi Yuk kita lihat keseruannya Selamat menikmati 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 Nah itu tadi rangkaian kegiatan Pilkasis di SMP Negeri 1 Tosari Saya Ratna Pamit undur diri Sampai jumpa di liputan yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Hong Ulun Basugi Langit Dadah Om Swastiastu Bulat Tetap semangat Sampai jumpa di video selanjutnya